Yang kedua, kenapa kita perlu perubahan alam pikiran? Ternyata ini dari pandemi ini jadi belajar tentang hidup. Sebenarnya kita betul-betul belajar tentang hidup. Karena apa? Pandemi itu pertama membawa kita pada dimensi dinia, aspek din, aspek agama, keagamaan. Baik dalam cara kita menjelaskan apa sih pandemi ini. Ini bisa beragam kan paham agama itu. Ada yang menganggap bahwa pandemi ini ya cuma virus biasa saja. Ada yang mencoba pandemi ini juga virus sebagai makhluk Tuhan. Ada aspek teologisnya. Kalau itu aspek itu menjadi teologis kan bukan sesuatu yang terlepas dari kekuasaan Allah. Apalagi kalau dibawa ke soal musibah. Kita sudah paham musibah, tetapi sikap menghadapi musibah juga beragam. Tadi ada yang egois dan macam-macam. Yang kedua pandemi ini punya dalam kontek din, masih dalam kontek din, itu menantang kita untuk bisakah agama atau bagaimana cara agama lebih khusus Islam itu bisa memberi solusi dikala manusia itu mengalami pandemi. Baru kita tahu bahwa Rasul sudah memberi contoh dengan to'unnya itu. Bagaimana konsep lockdown dalam makna yang longgar maupun ketat itu, Nabi sudah punya konsep. Mungkin kalau tidak karena pandemi ini kita tidak tahu bahwa konsep Nabi tentang bagaimana cara menghadapi pandemi itu. Nah, karena itu ketika PP Muhammadiyah lewat tarjih dan tablig itu mengeluarkan tuntunan ibadah, maka sepenuhnya itu hasil dari pertanggung jawaban yang bersifat dinia. Dan kita tidak main-main. Karena pertanggung jawabannya, mas'uliahnya kepada Allah. Bahwa izdihad ada kekurangannya, bahkan mungkin sampai keliru. Itu kan wilayah tetap izdihad. Tetapi bahwa apa yang kita berikan itu sebagai solusi yang sifat dinia juga. Yang kedua aspek yang sifatnya al-ilm tadi, ilmu. Ya, yang punya otoritas tentang virus ini ya ahli epidemiologi dan kawan-kawan. Bukan kita. Dan karena itu Muhammadiyah betul-betul caranya pun verifikatif betul. Bukan hanya satu ahli. Kita rujuk ke teman-teman yang ada di UI, di UGM, di mana, di UNEIR, dan lain sebagainya. Tetapi kan disitu mulai bahwa kita aja atau sebagian kita yang nggak punya ilmu mulai bicara soal itu. Ngapain Muhammadiyah mundur-mundurkan muqtamar pandemi? Pandemi itu biasa aja gitu kan. Nah, sudah mulai padahal ajaran agama mengajarkan juga kan pertanyaan pada ahli-ahli ilmu. Bahkan walatafumallai salakabihi ilmu kan. Tapi prakteknya bahwa dinnya sendiri itu tidak kita praktekkan. Nah, padahal selama ini juga dalam konteks Muhammadiyah, Muhammadiyah ini kan gerakan ilmu. Bahkan dikenal di masyarakat orang Muhammadiyah ini orang yang pandai, modern, itu kan. Loh, kok tiba-tiba di saat seperti ini kita menjadi sangat konservatif? Kadang saya merasa agak malu gitu ya. Ilmu saja sudah tidak kita dengarkan gitu ya. Yang ketiga dimensi tadi, Insaniah. Yang mempraktekan surat Al-Ma'idah ayat 32, atau dalam Mekosidus Syariah tentang Hibdun Novels, itu ternyata nggak mudah di saat sekarang ini. Padahal itu bagian dari Mekosidus Syariah. Bahkan kita juga mulai mempertentangkan antara Hibdunapes dengan Hibdudin. Padahal Tarji sendiri yang punya otoritas, didukung teman-teman tablik, sudah mengambil kesimpulan seperti itu. Ada juga anggota Muhammadiyah, pimpinan yang masih mempertentangkan itu. Padahal juga dimensi Insaniah yang bersifat sosiologisnya lebih berat lagi. Sampai saya sering ilustrasi begini. Apa kita tidak punya nilai irfani atau ihsan? Ketika para dokter, tenaga kesehatan, dan mereka yang ada di rumah sakit, itu mereka berhidmat dengan bertaruh nyawa. Atau orang yang dia korban positif lalu meninggal, ya soal meninggal, soal urusan azal dan Allah, tetapi dalam konteks ini sebagai wasilah yang sifatnya ruh apa insaniah dan sukagius juga lahir ya, itu kan meninggal karena COVID itu tidak ada yang lebih tragis gitu kan. Saya kemarin menulis di Republika, itu kematian yang paling sunyi. Nah kita, ahli sosiologi, ahli ilmu politik, ilmu ekonomi, ahli ilmu agama paling bicara kan, tapi yang berjuang itu yang di rumah sakit siapa? dokter, tenaga kesehatan. Jadi kalau semakin banyak yang terkena positif, bukan kita ahli sosiologi, ahli agama, ahli ekonomi yang nangani. Para dokter yang di rumah sakit, biarpun mungkin sebagian enteng saja yang mau bilang, ya kan tugasnya mereka, bukan persoalannya di situ. Mereka bebas kok sebenarnya untuk ngambil apa, mungkin biarpun etikanya enggak juga gitu ya. Tapi masa sih gitu ya, kita orang beragama tidak hidup iruphaninya, jiwa ihsan-nya dalam hal kemanusiaan seperti ini. Nah ini problem yang kita lihat dalam. Dan terakhir, soal pandemi ini juga soal apa ya, soal hadwar, soal peradaban. Bangsa-bangsa yang punya peradaban maju, itu biasanya punya kemampuan yang lebih maju juga dalam cara menghadapi pandemi ini. kata orang gini, orang modern dengan orang yang tradisional itu simpel. Orang modern itu, masalah rumit itu bisa menjadi sederhana, lalu cari penyelesaiannya juga menjadi lebih simpel. Tapi kalau orang itu tradisional, itu masalah simpel saja, masalah sederhana saja jadi rumit. Nah orang Muhammadiyah itu mestinya punya kemampuan itu. Dan Alhamdulillah lewat MCCC kita bisa berada di garis itu, dan penghargaan dan juga apresiasi orang terhadap Muhammadiyah cukup tinggi. Karena apa? Kita meletakkan pandemi ini dalam makos hidup syariah yang integratif. Ya ada hibdudinnya, ada hibdun nabels, ada hibdun aql, ada hibdun mal, ada hibdun nalsul. Juga cara memahaminya kita dengan Bayani, Burhani, dan Irvani. Dan mudah-mudahan konstruksi berpikir ini, itu menjadi referensi tadi oleh Ustadz Kamal disebut, perlu menjadi referensi dan rujukan para mubalik. Karena para mubalik ini corongnya Muhammadiyah. Ini kan kalau dalam, kalau kita kan semua orang akademisi lah, belajar bahwa kemampuan intelektual kita itu diuji. Itu kalau S1 kan ketika kita nyusun skripsi, kan gitu. Ketika S2, tesis. Ketika S3, disertasi. Nah, disertasi, tesis, dan skripsi itu sumbernya apa? Minor problem. Minor problem. Masalah. Satu masalah itu makin detail, makin spesifik, makin bagus, dan di situ kita bisa menggunakan teori, menggunakan metodologi. Nah, kira-kira begitu. Mubalik Muhammadiyah, majlis tablik, bahkan persyarikatan Muhammadiyah, itu akan diuji. Ketika menghadapi masalah-masalah itu. Apakah cara menghadapinya, itu seperti tadi, masalah rumit lalu bisa dikonstruksi begitu sistematik, lalu kita punya cara menjelaskannya, kemudian cara solusinya, dan lain sebagainya. Atau sebaliknya, menyederhanakan persoalan dengan hitam putih, dan cara yang gampangan, ya, itu menunjukkan tingkat peradaban kita. Nah, nanti masalah-masalah lain juga akan bermunculan. Yang ketiga, saya ingin memberikan gambaran bagaimana perubahan alam pikiran dan cara dakwah kita itu dihadapkan pada realitas baru sekarang. Satu, realitas media sosial sebagai produk dari revolusi teknologi informasi dan revolusi 4.0 yang meletekat dengan perkembangan masyarakat modern. Terima kasih telah menonton!